Shalom saudara, happy valentine's day, dunia hari ini merayakan hari kasih sayang itu sebabnya tema firman Tuhan kita hari ini adalah Anda diciptakan untuk mengasihi masih bersambung dengan firman Tuhan yang minggu lalu bahwa Tuhan ingin hidup Anda digerakkan oleh tujuan bukan oleh keadaan orang yang tidak punya tujuan akan selalu digerakkan dan dikuasai oleh keadaan tetapi orang yang memiliki tujuan akan selalu dapat menggerakkan dan menguasai keadaan karena itu saudara ada satu hukum yang Anda dan saya harus sadari sama seperti dengan hukum gravitasi kalau Anda mengerti hukum gravitasi Anda akan selamat tapi kalau Anda mengabaikan hukum gravitasi bahaya saudara hukum yang tidak kalah pentingnya dari hukum gravitasi yang Anda dan saya harus sadari adalah hukum tujuan dalam kehidupan segala sesuatu ada dan diciptakan karena tujuan segala sesuatu yang tidak diciptakan pasti tidak akan punya tujuan hanya segala sesuatu yang diciptakan yang memiliki tujuan dan firman Tuhan minggu lalu kita sudah sama-sama belajar bahwa DNA kita adalah bukti bahwa kita adalah ciptaan itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam Ephesus fasal yang kedua ayat yang ke-10 karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya ia mau supaya kita hidup di dalamnya Masmur Daud Masmur 139 ayat 13 berkata sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku menenun aku dalam kandungan ibuku DNA kita itu seperti sebuah tenunan sedara jadi sadarlah bahwa kita bukanlah sebuah kebetulan keberadaan kita adalah hasil rancangan yang cerdas dari pencipta kita jadi Anda adalah ciptaan dan Anda diciptakan dengan tujuan tujuan dari sang pencipta karena itu hukum yang pertama dari tujuan adalah segala sesuatu ada dan diciptakan karena tujuan dan hukum yang kedua dari hukum tujuan kehidupan ini adalah segala sesuatu yang dipakai menyimpang dari tujuannya akan rusak dan merusak saya rindu Anda bersama-sama saksikan video singkat berikut ini Anda lihat video ini bagaimana seorang asisten rumah tangga dengan giat, dengan sungguh-sungguh membersihkan lubang toilet tapi sayangnya dia memakai sikat yang salah sedara dia bukan memakai sikat toilet tapi dia memakai sikat gigi jadi sadarlah sedara segala sesuatu yang dipakai menyimpang dari tujuannya akan rusak dan merusak demikian pula dengan hidup Anda dan saya saya percaya tidak seorang pun di dunia ini yang ingin hidupnya rusak atau hancur banyak orang datang kepada kami bertanya mengapa hidup saya penuh masalah mengapa hidup saya hancur jawabannya satu sedara karena Anda menyimpang dari tujuan hidup yang Tuhan telah tetapkan selama sikat gigi itu dipakai untuk membersihkan lubang toilet maka sikat gigi ini akan hancur akan rusak dan dia akan merusak banyak orang tanpa sadar berputar-putar di masalah yang sama mereka bukan fokus kepada tujuan tetapi mereka fokus kepada keadaan mereka hanya berdoa minta Tuhan tolong angkat masalah mereka tetapi tanpa mereka sadari sedara selama mereka tidak pernah hidup sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan mereka maka sampai kapanpun mereka akan terus kembali kepada masalah yang sama mereka akan terus berputar-putar di masalah yang sama oleh sebab itu sedara yang terpenting dalam hidup ini adalah Anda harus tahu bahwa Anda diciptakan dengan tujuan dan kalau Anda tahu apa tujuan Anda diciptakan Anda harus hidup di dalamnya itulah kebahagiaan jadi kebahagiaan sesungguhnya tidak ada di dalam kekayaan kebahagiaan juga tidak ada di dalam bentuk penampilan tubuh tertentu kalau kebahagiaan ada di dalam kekayaan orang yang paling kaya harusnya orang yang paling bahagia kalau kebahagiaan ada dalam bentuk tubuh tertentu orang yang paling ganteng orang yang paling cantik harusnya paling bahagia tapi kenyataannya berapa banyak Artis Hollywood, artis Korea sedara Yang begitu cantik, begitu kaya Tetapi mati bunuh diri Karena mereka merasa hampa Anda tahu jawabannya? Karena kita memang tidak diciptakan sedara Untuk mengejar kekayaan Kita tidak diciptakan sedara Untuk mengejar prestasi penampilan tertentu Tidak ada yang salah dengan semua itu sedara Tetapi itu semua bukanlah tujuan Keberadaan kita di bumi ini Itu semua adalah aksesoris Tuhan Yesus berkata Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Bukankah tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Apa yang lebih penting daripada sekedar makanan Dan apa yang kita pakai? Kita hidup dalam tujuan Tuhan Mengapa Anda diciptakan? Untuk apa saya diciptakan? Itu adalah pertanyaan yang terpenting Yang Anda dan saya harus sadari Anda diciptakan untuk mengasihi Tuhan Ayo katakan bersama dengan saya Ganti kata Anda dengan kata saya Saya diciptakan untuk mengasihi Tuhan 1 Korintus 16 ayat yang ke-21 sampai 22 berkata Dengan tanganku sendiri aku menulis ini salam dari Paulus Siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia Maranata Ini adalah satu statement yang tegas dan jelas Dan ini bukan statement yang main-main sedara Siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia Dengan kata lain siapa yang mengasihi Tuhan diberkatilah ia Pertanyaan pentingnya adalah Anda mau diberkati atau dikutuk? Sudah pasti Anda ingin diberkati Saya pun demikian sedara Lalu Tuhan mau Anda diberkati atau dikutuk? Sudah pasti Tuhan mau Anda dan saya diberkati Sadarilah ini Tuhan tidak pernah menciptakan manusia Untuk hidup di dalam penderitaan Dari sejak semula ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama Yaitu Adam dan Hawa Tuhan menempatkan mereka di taman Aden Aden salah satu arti katanya adalah Place of pleasure Tempat yang menyenangkan sedara Jadi sadarlah Pencuri datang hanya untuk mencuri Membunuh dan membinasakan Tetapi Yesus datang Untuk memberi kita hidup Dan hidup dalam segala kelimpahan Jadi percayalah Dan yakinlah Tuhan mau Anda diberkati Tuhan mau Anda sehat Tuhan mau Anda tetap naik Bukan turun Tuhan mau Anda berhasil Tuhan mau Anda menjadi kepala Bukan menjadi ekor Karena itu sedara Satu-satunya pribadi Yang mau Anda dikutuk Hanyalah setan Tetapi ini kebenarannya Jamkan ini Anda diberkati Atau Anda dikutuk Bukan pilihan Tuhan atau setan Itu pilihan Anda Saya ulangi lagi Dengar baik-baik statement ini Anda diberkati Atau Anda dikutuk Itu bukan pilihan Tuhan Atau setan Itu adalah pilihan Anda Siapa yang Anda pilih Untuk Anda kasihi Menentukan berkat atau kutuk Dalam hidup Anda Anda diciptakan untuk mengasihi Anda tidak mungkin Tidak mengasihi Masalahnya adalah Siapa yang Anda pilih Untuk Anda kasihi Karena mengasihi Selalu adalah Sebuah pilihan Tuhan Yesus berkata Dalam Matius 6 Ata ke-24 Tak seorang pun dapat Mengabdi kepada dua Tuhan Karena jika demikian Ia akan membenci yang seorang Dan mengasihi yang lain Atau ia akan setia kepada yang seorang Dan tidak mengindahkan yang lain Kamu tidak dapat mengabdi Kepada Allah Dan kepada Mamon Siapa yang tidak mengasihi Tuhan Terkutuklah ia Tetapi siapa yang mengasihi Tuhan Diberkatilah ia Ini adalah satu hukum kehidupan Yang Tuhan telah tetapkan Bahwa berkat selalu datang lewat hubungan Hubungan apa Hubungan kasih Dan Tuhan menciptakan kita Untuk mengasihi Anda dan saya Tidak mungkin Tidak mengasihi Namun masalahnya adalah Siapa yang kita pilih Untuk kita kasihi Karena mengasihi Selalu adalah sebuah pilihan Ketika Anda mengasihi Itu berarti Anda juga membenci Apa maksudnya Ketika Anda berkata Saya mengasihi Atau mencintai keadilan Itu artinya Di waktu yang bersamaan Anda membenci Kelaliman Kalau Anda berkata Saya mengasihi kebenaran Itu artinya Anda juga membenci Kebohongan Kalau Anda berkata Oh saya mengasihi Kebaikan Itu artinya Anda membenci Kejahatan Saya mengasihi Terang Saya suka terang Itu artinya Anda membenci Kegelapan Mengasihi Selalu adalah Sebuah Pilihan Dan saat Anda Mengasihi yang satu Artinya Anda juga Membenci yang lain Itulah Kasih Sedara Pertanyaan pentingnya Hari ini Siapa yang Anda Pilih Untuk Anda Kasihi Menentukan Berkat Atau Kutub Dalam hidup Anda Anda diciptakan Untuk mengasihi Tuhan Tetapi Tuhan Tidak bisa Memaksa Anda dan saya Untuk mengasihi Dia Karena kalau itu Sebuah paksaan Itu bukanlah Kasih Tuhan pun Tidak memprogram Kita seperti Robot Karena kalau Dengan demikian Itu bukan Kasih Karena mengasihi Selalu Adalah sebuah Pilihan Kalau pilihannya Mengasihi Tuhan Atau setan Apa pilihan Anda Kalau itu Pilihannya Kita semua Pasti akan Memilih Untuk Mengasihi Tuhan Dan saya Mau beritahu Setan juga Sadar Setan tahu Karena itu Sedara Setan harus Membuat sesuatu Untuk Anda Kasihi Dan layani Lebih daripada Tuhan Karena kalau Pilihannya Tuhan Atau setan Rencana Setan gagal Keinginan Setan gagal Untuk Anda Dikutuk Tetapi Kalau pilihannya Itu adalah Tuhan Atau Uang Nah ini Ceritanya Lain Sedara Banyak orang Ikut Tuhan Untuk apa Untuk diberkati Mereka lebih Mengasihi Berkat Tuhan Ketimbang Tuhannya Siapa yang Anda Pilih Untuk Anda Kasihi Tuhan Atau Kedudukan Tahta Berapa banyak Orang Karena Kedudukan Karena Karir Karena Kesempatan Ya saya Diberkati dengan Kesaksian Teman saya Sedara Dia punya adik Dia ikut Satu kontes Ya Kontes Pria Ya Otot Sedara Pria Berotot Dan kontes ini Nasional Dan Internasional Dan Puji Tuhan Ya Karena penampilannya Karena memang Dia punya Badan yang Bagus sekali Dia terpilih Untuk menjadi Juara satu Namun Sebelum Dia dinobatkan Diumumkan Sebagai Juara satu Sedara Sang Pemilik Produk ini Menanyakan Kepada Dia Apakah Dia bersedia Melakukan Hubungan Seks Homoseksual Waduh Adik dari Teman saya Ini Takut akan Tuhan Sedara Lalu Dia menolak Dan Sang bos Berkata Kalau kamu Menolak Kamu akan Kehilangan Semuanya Kamu tidak akan Jadi juara Satu Status juara Kamu dibatalkan Dan semua Saya berjanji Saya akan Menutup Semua jalan Kamu Untuk kamu bisa Sukses Di dunia Modeling Karena saya Punya channel Semuanya Itu teman-teman Saya Semuanya Ketika Diancam Seperti itu Sedara Anak Tuhan Berkata Apa Saya Tetap Memilih Untuk Takut Akan Tuhan Sama Seperti Yusuf Yusuf Memilih Untuk Masuk Penjara Sedara Dia Dia Lari Dari Istri Potiphar Yang Menggodanya Setiap Hari Apa Pilihan Anda Siapa Yang Anda Pilih Untuk Anda Kasihi Tuhan Atau Uang Tuhan Atau Tahta Tuhan Atau Hawa Nafsu Anda Menentukan Berkat Atau Kutub Dalam Hidup Anda Ada Sebuah Kesaksian Nyata Yang Saya Baca Sebuah Artikel Di Google Judulnya Menarik Di Manila Hiduplah Seorang Raja Yang Mengelola Sebuah Jaringan Motel Yang Terkenal Khusus Untuk Orang Dapat Kencan Singkat Bermain Asmara Dengan Pasangannya Terutama Hari Cinta Kasih Valentine Di Bulan Februari Para Manager Hotel Setempat Bahkan Mendesak Para Pelacur Di Bar Mereka Untuk Membawa Pelanggan Mereka Ke Motel Tersebut Sehingga Setiap Malam Motel Tersebut Mendapat Untung Yang Sangat Besar Tetapi 7 Tahun Yang Lalu Widen King Sang Pemilik Jaringan Mengalami Apa Yang Disebutnya Pertobatan Dan Ia Menjadi Orang Kristen Yang Dilahirkan Kembali Pada Tahun 1992 Saya Memiliki Keyakinan Untuk Menutup Bisnis Tersebut Kata Widen King Kepada Rappler Dalam Sebuah Wawancara Hal Itu Berarti King Mengorbankan Penghasilan Kotor 45.269 USD Atau setara Dengan 633 juta Setiap Harinya Ketika Dia kehilangan Rantai Anito Motel Terakhir Pada Tahun 2008 Dalam 5 Tahun Jaringan Hotel Kristen Mengalami Kerugian Baru Pada Tahun 2009 Mulai Berangsur Puli Dengan Labah Bersih 194 205 USD Lalu Berangsur Naik Pada Tahun 2012 Dengan Labah Bersih 225 441 Dollar Dan Tahun 2013 Besar 245 586 Dollar Menghasilkan Keuntungan Bukan Lagi Fokus Utama Saya Yang Penting Bagi Tuhan Adalah Karakter Dan Bukan Kekayaan Ini Adalah Gambar Hari Ketika Dimana Motel Terakhirnya Anito Motel Ditutup Dan Situ Tertulis Close For The Glory Of God Kamu Tidak Dapat Mengabdi Kepada Allah Dan Kepada Mamut Siapa Yang Anda Pilih Untuk Anda Kasih Menentukan Berkat Atau Ketuk Dan Yang Namanya Berkat Itu Lebih Besar Daripada Sekedar Kekayaan Atau Uang Sedara Dunia Bisa 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 Memberi Anda Kekayaan Kehormatan Ketenaran Tetapi Dunia Tidak Dapat Memberi Anda Kehidupan Karena Kehidupan Tidak Ada Di Dalam Kekayaan Kehidupan Tidak Ada Di Dalam Kekuasaan Posisi Kedudukan Atau Ketenaran Sedara Berbanyak Orang Yang Kaya Punya Kedudukan Tinggi Tenar Tapi Hidupnya Kosok Karena Kehidupan Hanya Ada Di Dalam Tuhan Karena Itu Sedara Sadarlah Siapa Yang Anda Pilih Untuk Anda Kasihi Apa Yang Membuat Waden King Dapat Melakukan Semua Itu Karena Dia Mengasihi Allah Kasihnya Kepada Allah Yang Membuat Dia Menutup Motel Yang Secara Ukuran Manusia Dunia Sangat Menguntungkan Dia Bisa Saja Kompromi Bukan Berapa Banyak Orang Kristen Tapi Bukan Anak Allah Sedara Melakukan Dan Berkata Hal Itu Ya Tuhan Ngertilah Nantikan Uangnya Juga Untuk Pelayanan Tuhan Tidak Butuh Uang Kita Sedara Tuhan Lebih Mementingkan Jiwa Anda Camkan Kebenaran Ini Baik Anda Dapat Melakukan Kehendak Allah Tanpa Mengasihi Allah Namun Anda Tidak Dapat Mengasihi Allah Tanpa Melakukan Kehendak Allah Orang Farisi Dan Para Ahli Torah Mereka Berdoa Mereka Memberi Sedekah Dan Berpuasa Bahkan Memberikan Persepuluhan Namun Bukan Karena Mereka Mengasihi Allah Tetapi Karena Mereka Ingin Dilihat Orang Dipuji Orang Sedara Tuhan 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 Yesus Bahkan Berkata Dalam Matius 7 Ayat 22-23 Pada Hari Terakhir Banyak Orang Akan Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Bukankah Kami Bernubuat Demi Namamu Dan Mengusir Setan Demi Namamu Dan Mengadakan Banyak Mujizat Demi Namamu Juga Pada Waktu Itulah Aku Akan Berterus Terang Kepada Mereka Dan Berkata Aku Tidak Pernah Mengenal Kamu Enyahlah Daripadaku Kamu Sekalian Pembuat Kejahatan Merhatikan Baik-baik Kalimat Terakhir Tuhan Yesus Ini Enyahlah Kamu Sekalian Pembuat Kejahatan Apa Yang Mereka Perbuat Bukankah Mereka Menyembuhkan Demi Nama Tuhan Mengusir Setan Bahkan Buat Mujizat Demi Nama Tuhan Tuhan Melihat Sesuatu Yang Jahat Itu Bukan Dari Yang Terlihat Tetapi Dari Yang Tidak Terlihat Sekalipun Yang Anda Buat Itu Benar Baik Di Mata Orang Tetapi Motivasi Hati Anda Salah Itu Jahat Di Mata Tuhan Karena Kejahatan Itu Di Dalam Hati Bukan Yang Kelihatan Yakobus 3.16 Berkata Sebab Dimana Ada Iri Hati Dan Mementingkan Diri Sendiri Disitu Ada Kekacauan Dan Segala Macam Perbuatan Jahat Banyak Orang Termasuk Hamba Hamba Tuhan Hari Ini Memakai Nama Tuhan Memakai Kuasa Tuhan Untuk Apa Kepentingannya Sendiri Untuk Mencari Kekayaan Popularitas Hal Yang Benar Hal Yang Berohani Atau Tidak Benar Dan Tidak Berohani Atau Duniawi Bukan Diukur Dari Apa Yang Terlihat Tetapi Apa Yang Tidak Terlihat Sedara Yaitu Apa Motivasi Hati Kita Tuhan Saya Berhutbah Saya Bekerja Dalam Gereja Saya Memimpin Jemaat Tapi Kalau Motivasi Hati Saya Adalah Uang Di Mata Tuhan Itu Jahat Sedara Anda Dapat Melakukan Kehendak Allah Tanpa Mengasih Allah Namun Anda Tidak Dapat Mengasih Allah Tanpa Melakukan Kehendak Allah Weden Ki Mengasih Allah Mengapa Ia Mengasih Allah Karena Ia Lahir Dari Allah Ia Mengasih Dapatkan Sesuatu Weden King Mengasih Allah Karena Ia Sudah Lahir Baru Ia Lahir Dari Allah Itu Adalah Kasih Yang Murni Sama Seperti Anak Saya Dan Anak Anda Juga Tentunya Satu Kali Saya Pernah Bertanya Kepada Anak Saya Paling Kecil Valerie Waktu Itu Kami Masih Tinggal Di Sebuah Apartemen Yang Kecil Valerie Mau Nggak Jadi Anaknya Om Adik Saya Om Dolphin Rumahnya Besar Loh Apa Yang Dia Katakan Aku Nggak Mau Aku Kan Anak Papi Aku Sayang Papi Kenapa Saya Sayang Anak Saya Karena Dia Lahir Dari Saya Dia Benih Saya Dan Kenapa Saya Sayang Anak Saya Ya Karena Itu Ikatan Darah Sedara Itulah Kasih Yang Murni Itu Sebabnya Sedara Anda Tidak Bisa Mengasih Allah Dengan Murni Dengan Tulus Kalau Anda Belum Lahir Dari Allah Karena Itu Esensi Kekristenan Bukan Berkat Bukan Kaya Bukan Sukses Tetapi Anda Harus Dilahirkan Kembali Dari Allah Supaya Anda Mengasih Allah Dan Anda Dapat Melakukan Kehendang Allah Itulah Tujuan Tuhan Yesus Datang Kedunia Ini 1 Yohanes 5 Ayat 1-4 Berkata Setiap Orang Yang Percaya Bahwa Yesus Adalah Kristus Lahir Dari Allah Inilah Tandanya Yaitu Apabila Kita Mengasih Allah Serta Melakukan Perintah Perintah Sebab Inilah Kasih Kepada Allah Yaitu Bahwa Kita Menuruti Perintah 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 Itu Tidak Berat Sebab Semua Yang Lahir Dari Allah Mengalahkan Dunia Sebab Semua Yang Ada Di Dalam Dunia Yaitu Keinginan Daging Dan Keinginan Mata Serta Keangkuhan Hidup Bukanlah Berasal Dari Bapak Melainkan Dari Dunia Dan Dunia Ini Sedang Lenyap Dengan Keinginannya Tetapi Orang Yang Melakukan Kehendak Allah Tetap Hidup Selama Lamanya Semua Yang Lahir Dari Allah Mengalahkan Dunia Apa Yang Dikalahkan Keangkuhan Hidup Keinginan Mata Keinginan Daging Jadi Hanya Orang Yang Lahir Dari Allah Yang Dapat Mengalahkan Keangkuhan Hidup Keinginan Daging Keinginan Mata Weden Kik Telah Memilih Untuk Mengasih Allah Lebih Dari Dirinya Sendiri Dia Telah Menyalipkan Daging Dengan Segala Hawa Nafsunya Itu Sebabnya Sedara Ia Tetap Hidup Selama Lamanya Ada Berkat Allah Disana Dia Mengalami Hidup Yang Berkelimpahan Hidup Yang Seutuhnya Di Dalam Tuhan Dengan Tanganku Sendiri Aku Menulis Ini Salam Dari Paulus Siapa Yang Tidak Mengasih Tuhan Terkutuk Ia Maranaka Sadarlah Anda Diciptakan Untuk Mengasih Tuhan Sekalipun Anda Sukses Kaya Secara Dunia Anda Dinilai Berhasil Tapi Kalau Anda Tidak Mengasih Tuhan Hidup Anda Binasa Hidup Anda Kosong Sadarkan Diri Anda Pagi Ini Di Hari Valentine Ini Bahwa Kita Diciptakan Dengan Sebuah Tujuan Yaitu Apa Mengasihi Tuhan Dan Mengasihi Selalu Adalah Sebuah Pilihan Siapa Yang Anda Pilih Untuk Anda Kasih Dalam Hidup Anda Menentukan Berkat Atau Kutuk Dalam Hidup Anda Doa Saya Lewat Kebenaran Firman Tuhan Ini Adalah Anda Disadarkan Akan Tujuan Allah Menciptakan Anda Allah Telah Memilih Untuk Mengasih Anda Namun Bagaimana Respon Anda Terhadap Kasih Allah Kepada Anda Di Dalam Yesus Kristus Tuhan Itulah Yang Menentukan Berkat Atau Kutuk Dalam Hidup Anda Apa Yang Perlu Saya Lakukan Pak Pendeta Supaya Saya Dikasih Allah Tidak Ada Apapun Yang Anda Perlu Lakukan Karena Allah Sudah Mengasih Anda Bahkan Ketika Anda Masih Berdosa Allah Telah Menunjukkan Kasih Nya Kepada Anda Itu Sebabnya Rasul Paulus Berkata Dalam Efesus 3 Ayat 18 21 Aku Berdoa Supaya Kamu Bersama Sama Dengan Segala Orang Kudus Dapat Memahami Betapa Lebarnya Dan Panjang Dan Tingginya Dan Dalamnya Kasih Kristus Dan Dapat Mengenal Kasih Itu Sekalipun Ia Melampaui Segala Pengetahuan Aku Berdoa Supaya Kamu Dipenuhi Di Dalam Seluruh Kepenuhan Alam Bapak Kami Terima Firman Hari Kami Sadar Bahwa Kami Diciptakan Dengan Sebuah Tujuan Yaitu Mengasih Mengasihi Mengasihi Adalah Selalu Sebuah Pilihan Dan Engkau Rindu Kami Memilih Untuk Mengasih Bukan Dunia Ini Supaya Kami Dapat Melakukan Kehendah Dan Orang Yang Melakukan Kehendah Tetap Hidup Selama Lamanya Sudah Terima Berkat Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Setiap Kita Yang Percaya Menerima Kebenaran Ini Bersama Sama Katakan Amen Tuhan Yesus Memberkati